Kalau ada perintah ketua umum, saya siap. Sebagai kadernya sudah, saya siapnya ada. Kalau ada perintah ketua umum, saya siap. Kalau yang dulu, kalau ada partai lain mengajukan Bambang Pacol, saya akan menjawab. Tanya dong, kalau itu ketua umum. Kami ini anak-anaknya, PD perjuangan. Sudah pernah dijawab begitu juga ya, oleh... Saya mengamini. Tetapi ini subjektif Pacol. Pacol. Kalau ketua umum, nggak tahu saya. Nanti kalau ketua umum, oh, nggak bener itu Pacol. Nggak apa-apa. Kamu ngambil barang yang salah. Siap. Hei, kembalilah ini. Yang mana nih, yang mana nih? Oh, ini ini. Ini udah kayak rapat-rapat Polib Tiro gitu. Polib Tiro partai apa? Masih bersama Prof. Ebedi Gozali. Dan juga The One and Only Bantuk Paco. The One and Only Thorix yang ada puluhan ribu Thorixers menunggu. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kelihatan dia, low profile, high profit. Kalau kata Budi itu, kalau biasanya memanggil Frank Sinatra gitu bro. The One and Only, The Great Bambang Paco. Karena Frank Sinatra pasti gitu, dipanggilnya gitu. Selalu. Welcome, The One and Only, The Great Frank Sinatra. Gimana nih? Jadi, level-level ini menarik. Gimana? Level-level ini menarik. Pada level satu, sub satu, sub dua. Sudah pakai rosso gitu tadi? Ya enggak, kalau saya tadi menanyakan, tanpa sadar di bagian itu ada bawah sadar yang sudah memihak. Sehingga masuk ke logika, apalagi ke rosso, itu agak memihak klimatnya. Jadi, saya tadi ya, ini sama. Mohon maaf nih Mas Babang, mohon diijit. Jangan maaf, enggak. Bener, mohon diijit. Karena kita akan berbeda di pasaknya. Jadi, ketika menyatakan kemajon yang artinya terlalu maju, apakah tanpa sadar sebetulnya sudah memihak ke hati yang lain, enggak apa-apa juga loh ya? Kalau yang namanya perasaan, itu setiap orang bisa beda-beda. Kenapa saya misalnya merokok Sambornamil, sementara saya merokok Sambornamil? Kan bisa beda nih. Namanya tes bisa beda. Tetapi keputusan atas desartis, itu menurut Pak Profesor enggak rasional. Kan gitu loh. Menurut Pak Profesor enggak rasional jadinya. Kalau atas desartis. Tetapi wilayah perasaan, itu adalah wilayah yang subjektif. Itu enggak bisa didiskusikan, mo. Kalau saya sangat mencayangi anak sewa, cer dong. Oh keren. Tapi artinya subjektif dong, bro. Justru itu. Ada wilayah subjektif, itu tidak bisa didiskusikan. Karena itu tes. Kalau dia bertanya itu bawah sadar. Apakah bawah sadar itu termasuk dalamnya perasaan? Pasti. Pasti. Itu bawah sadar, tetap berpucuk pada rasa. Tapi bawah sadar, akhirnya lahir di Rosso. Walaupun ada upaya berkomunikasi ke samping, menyamping tadi. Kalau menuju ke tujuan, itu rasional. Kalau boleh menyederhanakan. Apa yang disampaikan oleh Budi tadi, yaitu. Saya boleh bilang enggak bahwa ini menarik. Headline habis ini. Mas Bambang Pacul, secara subjektif, memang agak berpihak ke Mbak Puhan. Boleh ya? Boleh dong? Ya boleh saja. Boleh. Boleh saja, Pak Rudy itu berpihak. Ya kan, itu juga boleh saja. Tapi itu nanti selesai dengan surat petua uang. Nanti akan selesai. Berpucuk tadi. Berpucuk tadi. Ini rapat praksi lantai tujuh. Lantai tujuh. Saya mau bilang gini, PDIP justru besar. Dengan, Anda tadi ngutipnya apa sih? Waktu membuka acara. Clifford Good. Clifford Good. Kalau saya, Irving Goldman. Dramaturgi yang terjadi secara alamnya itu. Akan membuat PDIP besar. Kalau semua orang ini boleh menyatakan. Jadi artinya, Mas FX Udi boleh menyatakan. Mas Bambang Pacul boleh menyatakan. Dewan kolonel. Tapi nanti tunggu. Oh, Dewan kolonel boleh menyatakan. Tapi nanti tunggu. Keputusan terakhir akan ada dari ibu ketua uang. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Enggak. Enggak, mohon maaf pemisah. Sampai maennya saya salah. Itu salah satu, bro. Enggak seperti itu. Jadi ada kewenangan petua umum. Yang tidak beli kolanya. Itu kita harus tujui. Tapi subjektifnya tetap boleh ada ya? Subjektifnya tetap boleh ada ya? Subjektifnya tetap boleh ada ya? Boleh ada? Boleh. Boleh subjektif. Ada wilayah itu di dalam. Tidak boleh keluar dalam bentuk keputusan. Oh, enggak. Kalau pernyataan boleh? Itu kan keputusan juga. Oh, pernyataan adalah keputusan. Itu kan kalau di, mohon izin. Kalau di level pimpinan. Itu harus pasang. Kalau Bambang Paco menangkan dukungan. Tetapi kalau grassroot kan agak susah. Struktural partai itu ada kekuatan. Tidak bisa. Itu menjadi salah satu patron. Karena PDE perjuangan itu patron klien. Konsepnya. Siapa? Report Girls? Ya. The religion of Java. Itu clear patron klien. Yang mengakar ke bawah, menganyam ke samping. Ke atas berpucu. Itu di kultur Jawa. Kalau itu spiritnya individual. Maka orang yang seperti ini orang penakut. Digilanya begitu. Karena dia cari kekuatan di bawah, cari kekuatan di samping. Jadi ini mesti di clear dulu. Ini bukan spirit. Tupai, Bo. Ini spirit banget. Pak Torik, nangkep nih. Sudah belum, belum. Diklirkan lagi, bro. Kalau saya masih ingin mengatakan. Di dalam. Iya, Torik dan Torikers penting. Di dalam subjektivitas masing-masing. Boleh meminta ke siapapun. Tapi di level pimpinan. Jangan menyatakan. Gitu ya. Kalau terkait ini gimana, bro? Gimana pakar komunikasi menginterpretasikan judul dari Pak Torik ini? Untung ada diduga. Ya kan? Ada lagi kala. Kala itu artinya, ada kalanya, ada tidaknya. Betul kan? Kala ini dan kala tidak itu. Jadi kala hujan, kala duduk di sana. Kala mendung. Kala duduk di sini. Kala hujan rintik-rintik. Jadi kala PDI Perjuangan suatu saat, Duga meninduksikan DPC, Tidak berhubungan dengan. Benarkah? Dugaan. Namang diduga, bro. Oke. Pasti tidak akan ketemu bukti. Oke. Salam dulu, boleh tidak? Halo Allah. Tapi kan begini juga. Ini para pemirsa. Dalam politik kan dugaan itu sama dengan menudur. Itu kata? Itu yang persepsi. Kata-kata diduga dan menudur. Jadi kalau yang namanya diduga, Itu tetap berbeda dengan menudur. Tetap kalau ada perasaan, Diduga karena perintah pacu. Tidak, itu perintah. Oh, ini yang penting. Karena kesadaran berbaris. Mungkin. Oh, ini internal. Jadi interpretasi kesadaran berbaris, Teman-teman di PCG di Jawa Tengah itu adalah Tidak berhubungan dengan panggungan. Jadi maka itu kan persepsi dikau lagi. Salah lagi. Kita bisa salah. Jalan instruksi ini dugaan gak? Gak ada. Tapi dugaan itu muncul karena berbaris. Oh, bersikapnya sebaris. Tapi tidak pernah ada. Kalian tidak pernah bisa menemukan. Gak ada bukti. Kalau begitu, saya sampaikan dua hal nih. Dan saya yakin nanti jawabannya adalah Itu kan persepsimu. Tapi saya mau mengatakan Ini logika daku. Mohon izin. Satu. Ampun dulu. Satu. Ampun nanti. Kalau sudah. Dia bilang itu cuma persepsimu. Ampun. Sekarang belum dibilang apa-apa. Satu. Ini pasti ada yang membisikkan barisan. Ya kan? Ini dugaan juga. Oh, enggak. Kalau ini apa namanya? Logika. Agak solid ini ya? Ya kan? Kenapa? Karena berpikir tentang peraturan partai. Tradisi partai. Jadi barisan dibisikkan. Tidak harus memucuk. Ini kan memucuk, mengakar, dan menganyam. Jadi ada yang membisikkan. Lalu pada bagian yang kedua. Orang tidak akan menemukan siapa yang membisikkan. Ya kan? Tadi sudah dibilang. Coba aja cari bukti. Pasti enggak ketemu. Tapi membisikkan ada. Kita sebagai barisan. Jangan komunikasi dulu. Sampai menunggukan waktunya. Apakah. Ibu betul. Di respons dulu ya. Betulkah? Begitu. Kalau kita bicara dugaan-dugaan. Kan susah. Susah. Kesadaran seseorang. Kau mau agak dugaan. Agak susah. Oh, kesadaran. Iya. Orang sadar bahwa yang bener ini kau duga begitu. Enggak bisa begitu, mas. Enggak bisa begitu. Jadi, spirit yang sifatnya individual. Itu sering bertarung dengan spirit yang sifatnya barisan. Kolektif tadi. Kolektif tadi. Spirit barisan. Itu sering akan bertarung. Hari ini spirit jamannya adalah individual. Kan begitu. Iya. Yang terinterpret pada spirit-sifat individual ini. Karena individual itu. Spirit individual itu. Agak bertetangan. Dengan spirit barisan. Ya, itu loh. Nah, inilah yang akan terjadi perdebatan panjang. Perdebatan panjangnya pasti di sini. Kan gitu loh. Perdebatan panjangnya pasti di sini. Spirit barisan itu bagian daripada spirit potong royong. Kenapa tadi saya katakan. Lombang kita bandai. Perdi perjuangan. Itu spiritnya bahasa semangatnya tidak kena khawatir. Makin terukah dia akan makin marah. Ibu ketulu kemudian menggambarkan. Tambahan simbolnya. Ya, itu matanya merah. Marah terhadap tidak adilan. Marah terhadap penindasan. Tetapi tidak boleh keluar kata-kata jelek. Kasihlah moncon putih. Gak boleh kata-kata jelek. Itu supaya menggambarkan. Agar supaya kita tidak boleh berkata-kata kasar. Karena waktu itu, mohon maaf kata-kata untuk Pak Harto luar biasa. Jeleknya. Waktu itu. Ibu ketulu memperintahkan. Gak boleh. Kasih moncon. Dan itu dalam lingkaran bulan. Itu menunjukkan semangat yang satu. Gimana tunjukkan kepada saya. Kalau PDI perjuangan semangatnya bukan semangat panjang. Kita turunkan sedikit. Langit satu kita. Langit satu nih. Yang dua kita tetap belajar. Dialektika. Satu malah saya turun setengah. Dialektika ini bro. Ini kan spirit barisan. Nah sekarang ada semangat zaman individual. Mungkin gak dicari sintesanya nih diantara keduanya ini. Loh. Gitu kan belajar. Ada seperti individual. Banyak kan dewasa. Liberalism lah. Nah banyak dewasa. Kemudian dari seperti corona. Mat dan hegel. Tempor. Ini kan sebagai anti-tesa nih. Ini tesa, anti-tesa. Keluar sin-tesa. Itulah sin-tesanya. Spirit kotak rayang. Individu ada. Barisan piram. Jadi itu sin-tesa bos. Pedatonya Bung Karno. Di depan majelis umum. Di depan majelis umum. Di depan majelis umum. 30 September 1960. Bung Karno setelah konferensi Asia-Afrika dengan speed kotak rayangnya dibawa ke dalam pidato di PPP dengan judul to be the world. Membangun tatanan dunia baru. Ini sisa-sisa muridnya Bung Karno. Kalau tianggap ada sisa. Dalam konteks kompetisi pada hari ini. Di sini internal apa? Di internal. Di internal. Tapi kalau kami di sini selalu izin ya. Selalu, ini mohon izin ke Torik. Selalu kami menyatakan di sini. Kadang-kadang Bang Pada, kadang-kadang yang lain kan. Ongkongkan bahwa sampai Juni itu. Fair ya? Sampai Juni. Iya kan? Sampai ada keputusan. Sampai ada keputusan. Ya kalau ibu bilang lebih dulu. Lebih dulu dong ya. Hak. Pak Sekjen juga bilang Juni. Juni. Yang dulu bilang Juni kita apa-apa sikit? Sama-sama ya? Kita dulu kalau kita. Tapi enggak apa-apa kalau. Akhirnya perasaan kita sama. Tapi yang merosoknya. Yang saya katakan, dan ini saya siap. Lalu tadi tiba-tiba digidein. Lalu ada semacam perasaan agak marah yang ini saya siap. Ada bukti enggak? Enggak. Lalu tadi enggak muncul di layar. Apakah kalimat-kalimat seperti ini. Bukan lahir dari orang yang sedang tertinggal di kompetisi. Tapi kalau orang lagi menang di kompetisi. Lalu leading ya. Leading kalimatnya bisa beda. Misalnya. Mohon ijit. Tindakan ampun. Lah. Begini. Kita ini diko ini sebagai profesor paham dunia. Dunia bergerak kemana? Diko paham. Situasi dunia apa hari ini diko paham. Krisis energi. Krisis makanan. Kalau ibu ketua apa masih seperti ini? Iya. Ibu ketua apa apakah tidak berbeda mengafadil situasi dunia? Mohon ijit. Tanpa permaksud ini. Ibu pernah mengatakan. Pak menteri-menterinya Pak Soekowi ini siap enggak nanti kalau ada situasi krisis. Oh di sebelum presiden ngomong peteng 2023 ini. Saya enggak ngomong. Gelap, gelap. Iya saya enggak kesini. Halo. Saya terlalu dekat nih dengan perasaan. Kita kan rasa sama anak bangsa. Gitu? Sama anak bangsa kita. Bahwa ketika di dalam kompetisi. Kompetisi itu biasa-biasa saja. Itu kan sebuah pertandingan. Pertandingan biasa saja. Ini yang sebenarnya bagi mereka yang mendukung ibu kuat atau Pak Ganjar atau yang lain pun. Ya kan? Kompetisi adalah pertandingan yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Belum selesai. Belum selesai. Biasa, begini. Komah. 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 Capres dan cawapres. Diajukan oleh partai politik. Atau gabungan partai politik. Ya. Maka PD percuma berharap partai sebagai calon berkompetisi. Ini mesti solat. Oke. Dan kesolitan ini. Di PD mohon izin. Saya tidak mengatakan bahwa ini paling solat. Enggak. Tetapi relatif lebih bagus. Terlalu dibawah dibanding partai lain. Jaya Pucuk Pimpinannya apa sih? Ako? Ibu Mikawati ngomong bikin tapi kok. Itu relatif. Di dalam gerakan pun sama. Mohon izin. Bukan saya berpaksa-sondok. Kira-kira Bambang Pak itu dijadikan ketua. Diminta. Divukasi ketua umum. Membantu ketua pemulang. Lu paham ini enggak? Gak paham lah. Bapak paham. Bapak paham. Kalau yang ini ada benarnya. Kita sempat diskusi di sini. Tiba-tiba ada partai yang lagi mengajukan buat salon terbentuk. Pertahal. Besoknya diganti lagi. Ini enggak? Ini enggak kita pernah? Pertahal ya? Malam-malam diskusi di sini. Eh, hilang besoknya. Dan kita bilang. Ini kalau cepat sekali berarti ada apa-apanya. Tentunya toh benar sekali. Benar. Proof ya? Proof. Jadi ini adalah kalau ada friksi. Kalau ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang kemajan atau enggak kemajan itu adalah. Ya sampai nanti ada kita ketua umum. Jadi memang dibiarkan dulu nih masuk. Tidak seperti itu. Harusnya kita semua kader partai fasal. Nah. Ada wilayah ketua umum yang kita tidak bisa. Hmm. Masuk. Enggak boleh. Tapi mereka boleh ya? Nah saya tidak katakan boleh apa enggak. Yang merasa bahwa ini adalah panggilan untuk siap berbakti menjadi presiden. Kalau memang waktunya dan partai menugaskan nantinya. Kan sudah ada statement. Kalah. Kalah. Tadi kalimatnya kalah. Boleh Pak Idam ada Mas Ganjar kan juga sempat. Enggak itu saya terlalu terbuka. Oh iya iya. Boleh dong. Mas Ganjar kan juga sempat mengatakan ya siap. Karena memang katanya sebagai kader ya harus siap. Saya malah ingat tanggalnya 18 Oktober. Ya. Saya tidak dalam posisi menilai. Oh jangan. Sambil aku membenarkan ini kita tampilkan lagi. Sebuah video. Oke. Yang lebih panjang. Oh lebih menjelaskan. Tadi itu aku gak cuplikan. Ya. Boleh Pak Idam izin Pak Idam. Video. Nah ini. Terima kasih. Konsepnya aku. Dalam sebuah lingkaran. Bandeng diambil semangatnya dan diambil barisan. Bandeng itu selalu dalam barisan. Sidik Joyo Soekarto ketung PNI sebelum 55. Desain dan pemenangan 55 itu. Mohon izin. Ketua umumnya namanya adalah Sidik Joyo Soekarto. Beliau yang mengenalkan soal bandeng dan celeng. Bagi pasukan bandeng. Itu harus berada dalam satu barisan. Yang tidak dalam barisan. Itu namanya celeng. Itu Sidik Joyo Soekarto. Lah sarna saya suka membaca ketemu kalimat itu. Ketika ada orang belum ada perintah dia struktural partai. Mendelakir seseorang. Yang beliau ini namanya kau tidak dalam barisan bos. Kata Sidik Joyo Soekarto lupa cewek. Begitu aja. Just simple. Oh itu bukan kata bapak pacul. Bukan sayang. Bapak refreshing aja ya. Mereka refreshing. Sidik Joyo Soekarto. Pinter banget. Bukan pinter. Itu pakainya begitu ya. Kalau urusan pak gajar tidak diundang. Ya mohon maaf memang tidak kita undang. Kenapa? Karena kita udah mohon izin lah. Ini sebenarnya. Ini adalah klarifikasi lah. Kita hanya menganggap kemacun lah. Kemacun itu lagi-lagi bahasa Jawa. Jadi kalau dikosolat. Bersama-sama. Itu bersafsaf. Jadi kalau kamu kemacun. Jangan dimintamun tuh. Kemajuan ya. Oh kemaju. Kemajuan tuh bahasa Indonesia. Kemajuan gitu. Ya terlalu maju. Terlalu maju. Terlalu maju jangan dong. Kita berada dalam pesuatu barisan. Rampak barisan. Plaku. Yang namanya Marsnya PNI itu juga barisan. Pondeng Indonesia. Tunggu ada kata barisannya. Marsnya PNI juga ada barisannya. Himennya juga ada barisannya. Semua dalam barisan. Tunggu perintah. Kan begitu bos. Jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju. Jangan mempunyai. Jangan mempunyai. Jangan mempunyai. Kira-kira. Apa indikasi? Indikasi kemajurnya ini apa? Pak Gubernur. Ampun. Jadi kalau kita ngomong kayak begitu kan. Tidak ada jeleknya. Kalau ini loh. Orang Jawa itu begini. Kalau orang ngomong MDH. Matrimah geliktirah dan historis. Itu ilmu lain. Sab-sab. Masih komentar dulu. Saya. Ternyata panjang itu ya. Kalimat kalian berdua terpukau ya. Dengan. Barisan. Sukar. Sibik Jaisus Barto. Tapi. Dengan melihat. Kita harus bicara kalah ini. Kalah. Kalah itu penting. Kalah. Kalah itu adalah still waktu. Itu wawancara pada bulan apa? Apaan ya? Lupa juga. Tiga bulan lalu. Iya mungkin tiga bulan lalu. Lalu pernyataan dari Bapak Ganjar. Ini supaya pemirsa kita langsung padat ini ya. Artinya padat. Fokus. Itu 18 Oktober. Kemarin ya. Siap itu tadi. Iya. Kan ditanya orang. Siap itu. Kalau misalnya. Sejarah memanggil. Atau jawabannya sebagai kader partai. Gitu ya. Sebagai anak bangsa yang baik. Siap. Ya tentu aja kan. Ini perbatinnya nih. Anda jawab gitu gak kalau ditanya? Enggak. Jangan. Enggak. Enggak. Karena kan kalau misalnya partai punya faksud ya kan. Ya tergantung. Enggak soal kultur tadi. Yang berdua ini. Sekali ketemu aja udah berubah. Ini penjelasan dari Fatma Macu. Yang salah dari kalimat itu apa? Kultur tadi. Oh jadi dia harus menjawab? Menjawab. Jadi dia harus menjawab bahwa saya tidak boleh menjawab pertanyaan Anda. Silahkan kultur kami. Nah itu ini. Karena itu berada dalam barisan. Dan nanti ibu ketua ujung. Yang tekan bicara. Oh gitu ya? Itu kalau base dari akhirnya mendapatkan sanksi itu mungkin yang diharapkan jawaban seperti ini. Iya. Iya mungkin. Nah ini menurut pengamatan kami. Kalian berdua ya. Ya bisa salah. Kalau saya melihatnya gak bisa. Gimana? Karena kalimat itu juga mengartikan bahwa orang bisa tetap dalam satu barisan. Tapi kalah. Kalah. Ada perintah. Perintah itu datang. Ada siapa pun enggak? Ada yang mengatakan saya siap. Sebentar Anda mengatakan tidak siap. Karena kalau ini bisa. Iya. Kan gak ada. Kalau ada perintah itu kan gak ada. Harus letakkan di dalam konteks. Nah ada. Harus letakkan di dalam konteks. Jadi maksud Anda bisa. Saya maaf. Iya. Berarti ada kekurangan tiga kata. Atau lima kata. Apa? Kalau ada perintah ketua umum. Gitu ya? Koma saya siap. Gitu ya? Oh jadi Pak Gajar. Dan Gajaris. Anda kurang lima kata. Ya. Dalam jawaban itu. Dan ini harus diperhatikan ke depan. Karena kalau kurang. Sebagai satu barisan. Yaitu. Kalau ada perintah ketua umum. Saya siap. Saya siap. Saya siap. Kalau ada perintah ketua umum. Lima. Itu yang membuat ada sempritan dari Pak Komarunwa Tumbun. Iya. Walaupun teguhannya lisan. Karena. Kalimat awal sama belakangnya udah benar. Sebagai kader. Kalau orang Jawa Baratnya saya maaf siap. Kalau begitu ya. Tapi ini karena Jawa Tengah. Kan lain. Sebagai kader saya siap. Kalau enaknya sebetulnya orang Jawa Barat loh ya. Saya maaf siap. Ya. Enak kan jadinya. Enak kan jadinya kan. Siap tapi tetap humble ya. Karena. Karena di tempatnya Bapak Bapak ini. Kalau tidak muncul. Saya maaf siap. Sebagai kader. Saya siap. Harus ada lima kata itu. Sebagai kader. Kalau ada perintah ketua umum. Saya siap. Atau mau pakai yang kalimat ini. Kalah jadinya. Bahkan kalah. Kalah. Yaitu ketika di putus. Kalau ada perintah ketua umum. Kalau saya siap. Bahkan kalau. Kang Deddy Mulyadi pernah ditanyain pertanyaan yang lama juga. Karena surveinya. Melejit loh. Lebih tinggi dari ketua umum. Pertanyaan. Oh iya. Di indikator. Dan dia menjawab. Saya mah kerja aja. Oh. Ambel. 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 Berarti. Ini kalau ada wawancara lagi. Ini mungkin ya. Kedepat ya. Kita lihat jawaban mana yang dipakai. Saya mah siap. Tapi. Bang Deddy. Benar ya. Ada lisa kami benar ya. Berarti ya. Boleh. Analisa kami yang teranggung. Boleh. Kalau ada lima kata. Kalau ada lima kata. Kalau ada perintah ketua umum. Tapi yang pasti. Prof. Ej. Mas Pacul. Tidak mengoreksi kalimat. Dan pendapat. Mengenai. Masalah kemajan tadi. Atau boleh. Bukti itu. Kita tanya kan siap. Boleh izin dipakai lagi. Oh udah. Oh iya. Gak apa-apa. Sudah jatuh nih. Sampil di betul kan. Pak Torik. Ijin Pak Torik. Mohon dibantu Pak Torik. Tiga. Bisa begini ya. Bisa. Siap. Ini. Ambel. 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 Siap. Remah kerja aja. Masalah dari kata satu. Waktu ibu puan. Ibu puan ini keluarga besar. Ui loh. Ya di loh ya. Fisip. 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 Junior. 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 Junior yang tercinta. Junior yang tercinta. Nah saya mau bilang. Waktu ibu puan misalnya menyatakan. Nanti tahun 2024. 2024 ya akan ada presiden perempuan. Nah. Itu gak apa-apa ya. Danjol nama. Oh. Banjol nama. Danjol nama. Danjol nama. Puan presiden. Dia mengatakan. Itu loh. Yang mau bawa tapi di. Perintah ketua umum keputusan gitu. Ada. Ada kalimat itu ya. Itunya malah gak masuk. Ya kan. Nah itu ada. Ada. Ada kalimat itu. Ada. Seratus persen. Saya baca itu. Oh lima kata yang mising tadi. Iya. Lima kata itu di bawah terus. Jadi ada ganjaris. Dan Jawa Tengah. Ini ya. Kalau ada perintah ketua umum. Itu berlaku bagi seluruh. Kader bagi. Iya. Karena itu tadi. Anda boleh punya cita-cita apa aja. Makanya Pak Jokowi dulu jawab. Oh. Copras. Tanya itu. Bikuti umum. Nah. Orang mikir. Orang mikir. Orang mikir. Kan selalu gitu kan. Aku tanya ibu atau umum. Nah. Itu bukan urusanku. Copra-capra-capra-capra. Benar. Benar. Aku waduk luwit aja. Kamu tanya selalu waduk luwit. Di wartawan balai kota dulu. Agak mengalami pas. Ternyata itu subduanya ya. Rosso. Kelima kata. The missing of five words. Paham. Paham. Tapi ini bisa diperbaiki ya. Bisa ya. Ya monggo. Wih. Monggo-monggo aja. Olahraso. Rosso tadi. Olahraso dengan soal rasa. Ini penting nih. Jadi. Ada headline itu. Bagian. Ganjaris. Ada hal yang bisa diperbaiki. Iya. Betul gak? Pak Profesor. Doktor. Salah ya. Salah. Enggak. Kalimatnya salah. Saya tidak berada dalam posisi. Uang Profesor kok dinilai. Profesor komunikasi kok dinilai oleh cantis. Salah. Hanya masa. Pacul. 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 Pacul itu. Menilai cara komunikasi seorang Profesor. Kita ilmu komunikasi itu cuma pasaknya. Iya dong. Iya dong. Kalau ilmu komunikasi jadi gue masuk dalam terhadapnya. Ong Doktor Profesor. Nah. Ilmu komunikasi. Itu sudah dipesin. Apa yang diomongkan pasti ada terkomunikasi. Ter-deliver pesannya dengan sebut. Oke. Berarti gak salah tadi ya. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Bapak bener gak salah. Itu kan. Jiko yang sering menilai. Betul. Ini soal. Satu dari itu. Tidak. Logika tadi itu bro. Iya. Ini soal olahraso nih. Kalau olahraso. Jadi peringatan nih ke depan. Untuk semua kader PD perjuangan. Silahkan Anda siap. Silahkan Anda punya. Silahkan Anda punya mimpi. Untuk menjadi. Kalau ada perintah ketua umum. Ini menurut analisa. Programasinya pendidikan tadi. Enggak tapi senyumnya Bapak ini. Menurut olahraso saya. Menurut olahraso saya. Sudah masuk. Itu gak? Kalau ikutnya. Bapak. Enggak. Saya enggak. Karena saya. Sebelah langsung. Sebelah langsung. Jadi melihat senyum. Melihat senyum. Dapat banyaknya. Jadi masih ada. Jadi masih ada. Kemajon gak sekarang nih? Mas Majon. Kalau cara-cara. Saya tidak mengatakan. Ini saya sedih. Ini bicara misalnya kayak Pak Arto. Mengusir kamu yang gak mungkin. Oh iya. Kalau keluar. Jangan. Habiskan. Oh. Itu berarti penyediaan selesai. Itu kita main rasa bos. Gitu loh. Iya betul. Bapak-bapak co ketika tubuh itu. Itu melengos. Ada yang salah. Saya koreksi. Dan begitu. Jangan sampai keluar. Kata-katanya. Kalau misalnya yang pas adegan ini. Mohon maaf. Saya mau nijin. Kalau pas adegan ini berdua. Itu udah selesai juga ya. Pagi saya selesai. Itu kan sudah dibacakan oleh Dih. Bahwa yang namanya pemenangan. Memilih. Capres dan Capres. Itu sesuai-susai berbentuk. Itu rakyatnya mengingatkan kembali. Merimai kembali. Agar semua. Dan kembali berbaris tadi. Kembali dalam rakyat. Termasuk teman-teman di Dewan Koronel. Sama. Yang sudah disemprit. Itu masuk kemajong gak? Mas Patil. Iya. Jangan lupa kemajong. Tadi kan Pak Gubernur nih. Tadi kan gak mau dikongkir. Makanya ditegur. Kan udah jelas ada sebenarnya. Jangan ambil keurangan ketua umum. Kan begitu. Jangan kau paksa ketua umum. Yang agak lebih penting. Yang tadi ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Yang dalam bayangan saya adalah. Ketika ada yang menyatakan ketua umum selanjutnya. Bapak Joko muncul. Sudah muncul kan dia kan. Ada ya. Ada ya. Ada ya. Seorang. Seorang. Sambil-sambil dimunculkan. Eh Pak Edam nih banyak artikelnya Pak. Sudah seorang. Itu lagi-lagi. Pacul. Lagi-lagi orang gak paham alam pikirnya Pak Jokowi. Alam pikirnya Ibu Tukomo. Dan kultur Jawa. Nah gimana-gimana kasih. Gak mungkin lah. Hah? Pak Jokowi. Gak mungkin lah. Teori dari mana? Mana ada air susu diberasakan air tubat? Pak Jokowi itu dibesarkan dari BDI Percuangan. Oli Ibu Ketup. Putranya pun juga masuk di BDI Percuangan. Dan Wali Kota. Terus ini. Dikawal dari Wali Kota. Gubernur sama Presiden. BDI. Ibu Ketup. Ketup-ketup. Ketup-ketup. Kemudian mengambil alih Buketup. Itu gak paham putr. Paco putr balas putr. Siapa yang kira-kira bilang ini ya? Siapa ya? Yang namanya relawan. Kami gajah. Oh jahatlah ini. Itu. Oh ya gak paham. Tutup itu. Gak paham putr. Begitu loh. Kayak gitu ditanggapi. Boleh kawan-kawan. Dianggap itu akan ada kudita. Pakai taget. Kudita. Trending di-trend. Trending di-trend. Ini kan monijen. Wah itu kan. Luang di-bikini. Ya gak paham. Pasukan kan beda lah. Ya beda. Jadi. Waspada adu domba ini betul dong. Betul. Kalau itu urusannya. Pak Jokowi bergetuk. Oh itu. Oh iya. Nah tapi masalahnya. Ini kan ada tetangga nih. Kadang-kadang gini. Kita tuh gak sadar di rumah. Kita bisa melihat rumah kita. Kita keluar rumah. Oh bentuk rumah kita tuh kayak gini dari luar. Nah makanya kadang-kadang. Tetangga yang melihat itu. Lebih clear. Dan lebih agak lebih fasil loh. Melihat bagaimana kondisi rumah kita. Mantap. Salah satu tetangga di koalisi. Namanya Pantai Nasdaq. Itu bahkan punya kesimpulan. Hipotesa yang agak serius. Ditampilkan ya? Waktu itu ada Prof. FNB. Oh iya. Gus Choi mengatakan bahwa. Pak Jokowi preferensinya sebenarnya sudah ada. Boleh ditampilkan gak Pak Idam? Oh. Selera. Gus Choi. Kalimatnya Pak Idam. Oh iya. Nah kasih dulu suaranya Pak Idam. Presiden yang mau berakhir jabatannya dua tahun ke depan. Kalau dia ada pikiran ingin suksesnya semua. Dan dia punya subjektif. Itu juga kita malumnya. Subjektif dia dalam konteks pemilihan presiden. Dia ingin kira-kira gajar. Kan begitu kan? Itu juga kita malumnya. Ya itu kita juga malumnya. Ya kan? Ya. Mungkin kita salah. Tapi kira-kira begitu lah pendapat kami. Pendapat umumnya. Ini. Tapi. Kami juga memalami. Pak Jokowi akan memaklumi. Memaklumi ketika partai lain. Atau Nasdem punya selera lain. Itu soal selera. Itu soal selera. Jadi bukan soal subsansi. Bisa disampaikan ketolik. Ya ya ya. Ini soal subsansi. Pak Surya. Yang punya partai. Yang mengusung. Dan kami kadernya. Tentu. Akan mengawal pada. Salon presiden kita. Kalau misalnya dia jadi. Tuhan. Mentadirkan dia jadi. Kita akan kawal. Sebagai saksi. Saya sebagai saksi. Pak Surya. Ya kan? Ada level. Terlihat. Terlihat. Terlihat kok. Kalik wajah. Iya. Tapi itu gaya. Alikomulikasi. Alikomulikasi kan gaya utang. Alikomulikasi. 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 Seorang alikomulikasi. Akhir nisit. Ini di underline. Itu ada. Itu ada. Ada. Itu ada. Gaya utang banget. Ini masih satu-satu nih. Ini satu-satu nih. Tapi kalau itu. Saya agak terkejut. Iya. Iya. Tadi terkejut sekali. Sekarang agak terkejut. Turun. Turun. Lama-lama. Saya terkejut. Terkejut agak terkejut. Sedikit terkejut. Terkejut sebenarnya aku gak terkejut. Jangan. Karena kalau itu terkejut. Terutama karena ada kalimat bahwa. Menurut. Teman-teman. Nasdem itu ya. Atau gak boleh. Ketua DPP. Menurut Gus Coy. Ketua DPP. Ketua DPP. Ketua DPP. Manunggaling dengan ujabat. Jangan. Menurut Gus Coy. Ada selera dari Bapak Jokowi. Soal presiden selanjutnya itu. Adalah. Gajah. Tetapi Nasdem punya selera. Anies Baswedan. Gitu ya. Kita saksi. Terkejut atau tidak. Pake baju wajah Sembrono tadi. Iya. Wajah-wajah orang yang deklarasi Sembrono. Saya bilang itu yang deklarasi Sembrono. Agak kurang jelas wajahnya sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah. Lepas dari orang terkejut. Agak terkejut. Atau tidak terkejut. Subjektif tadi disebutkan. Boleh kan ya? Sebenarnya. Bapak-bapak sederhana adab itu gimana? Bahwa dia bilang Pak Jokowi punya selera. Kata-kata seleranya jawabannya. Sekali lagi. Boleh mewakili? Ya boleh. Boleh. Sekali ini. Itu kan menurut Gus Coy. Itu kan menurut Gus Coy berpendapat seperti itu. Kurang paham. Kurang paham. Kalau Pak Jokowi apakah pernah diklar? Enggak ada. Karena itu persepsi. Ini kita pegang yang ini. Kalau kalimat pada waktu itu. Yang kami bacakan. Sampai ada reaksi. Itu bunyi gini. Ini kok rangkul-rangkulan terus. Jadi rangkul-rangkulan mulu. Ya kan? Tapi kok jangan lama-lama. Tapi saya percaya sebentar lagi. Akan ada deklarasi. Nah itu diarahkan kemana? Kalau malah. Pembacaan dari. Kalau saya tanyakan sama Pak Jokowi. Kalau dikroyak alikomunikasi sebagai prof. Jokowi. Monggo berpersepsi yang lain. Monggo. Monggo. Kalau saya tidak berani berpersepsi. Monggo. Iya dong. Dalam hal peri perjuangan. Pak Jokowi masih memegang kultur. Saya pastikan. Pastikan. Kalau itu mohon izin. Dengan Pak Jokowi ini. Saya kan kenal sebelum beliau jadi masih di wali kota Solo. Kita berkawan. Kita ngobrol. Jadi tahulah. Sedikit banyak. Kalau soal ilmunya sekarang sudah melesat lah. Ilmunya jauh daripada ketika jadi wali kota itu. Sudah tinggi. Tetapi yang namanya karakter. Susah berubah. Itu sudah dari. Menarik. Apa karakter yang konsisten dan. Kuali apa namanya. Keilmuan yang berubah. Yang pertama. Kalau karakter gini. Misalnya orang Jawa. Jawa itu gini. Ada kultur Jawa itu ada core-nya. Core itu values. Tata nilai. Keluar dalam bentuk simbol-simbol. Keluar dalam bentuk slogan. Keluar dalam bentuk semboyan. Misalnya Pak Jokowi mengatakan. Kalau kamu pinter. Oh Joko minter. Kalau kamu sakti. Jangan membunuh. Itu adalah bagian dari kultur-kultur Jawa. Kalau mau deklarasi. Oh Joko susu. Nah. Kalau itu. Ya kan. Bagian melanjutkan beliau. Joko susu. Misalnya. Jadi. Praktis Pak Jokowi. Misalnya orang tahu budi. Pak Jokowi kan orang tahu budi. Orang Jawa. Paham Pak. Dia akan balas budi. Itu juga kultur Jawa. Pak Harto lebih Pak. Lebih ngerti lagi ngomongnya. Nek wong Jawa. Orang ngerti yang budi. Kuih bodoh karo kewan. Bahasanya. Kalau orang tidak tahu budi baik. Itu sama dengan hewan. Kan dilanjutkan sama pasukannya. Kalau gitu. Sebelih aja Pak. Kan gitu. Hewan. Dipakai hewan korban. Dan hewan korban. Gitu lah. Yang bagiannya agak kurang lucu. It's not funny at all. Tapi. Tapi balik. Kalau demikian. Apa yang sebaiknya. Ini lebih. Dalam. Lebih praktis. Lebih praktis. Jangan terlalu tinggi. Sang satu. Hari ingatkan. Apa yang mesti dilakukan oleh para relawan itu. Kan relawan ini kadang-kadang. Dia tidak masuk struktur. Tapi bercampur di bawah dengan yang bagian bawah. Yang bukan struktural. Betul ya. Nah mereka punya hak kan. Ingin memperjuangkan Mbak Puan. Saya lihat. Kemarin ada kejuangan. Kelu tangkis. Ada. Ada yang pakai baju. Basket. Basket. Ada juga. Blu tangkis juga ada. Sudah pakai baju Mbak Puan juga. Ya. Terus ada juga yang. Untuk itu misalnya. Ke Mas Ganjak. Apa? Tips sesuai dengan. Barisan besar. Kita berbangsa dan bernegara itu pakai konstitusi. Konstitusi itulah kesepakatan kita sebagai anak bangsa. Kan gitu. Kalau konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Maka ada kalimat di sana. Demokrasi kita melalui partai. Clear? Jadi kalau pengen punya presiden. Bikin partai. Bikin partai. Iya dong. Bikinlah partai. Kalau dikongrasi sekuat. Bikin partai. Agar supaya kita bisa berkompetisi. Karena peserta pemilu itu partai. Ini di ucapkan tanpa wajah marah ini ya. Oh enggak, 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 enggak. Enggak ada. Enggak ada. Karena ada juga yang marah kan. Kalau lawan-lawan. Out. Manuver. Out. Ada juga. Kalau ini kan proses kesadaran berbangsa dan bernegara. Kan gitu loh. Kalau kita punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Marilah kalau kau punya presiden. Ajuan di kau sendiri. Yang kau didik dari kadermu sendiri. Monggo bikin partai politik. Ada aturannya yang bikin partai politik. Kan gitu. Dan banyak sekali itu dibuka partai politik. Ada aturannya. Dan itu kalau jadi. Kemudian ada aturan berikutnya. Baru kita boleh ngajukan. Ini partai ajuan. Presiden ajuan kami. Jadi kalau ada partai yang sudah secara terang-terang mendeklarasikan salah satu kader PD Perjuangan. Sebagai calon presiden. Kan ada juga kan beberapa. Ada aspirasi di DPU. Jangan mancing-mancing. Itu gimana? PSI maksudnya. Lalu begini. Oh iya iya iya. Kalau yang satu sudah deklarasi capres. Sudah selesai. Tapi kan beberapa di daerah-daerah ada misalnya. PSI aja. Kan jelas. Ada di daerah depan. Nomor satu. Kalau antar partai itu ada Fatsun. Fatsun itu etika tidak tertulis. Kan gitu. Jangan masuk rumah orang. Jangan masuk rumah tiga orang. Jadi tidak mungkin saya suruh komentar soal pilihan Asdem. Gak mungkin dok. Kacol dok. Mohon maaf. Itu kita tidak mungkin. Kalau ada partai lain mengajukan Bambang Paco. Saya akan menjawab. Tanya dong soal itu ketomoh. Kami ini anak-anaknya PD perjuangan. Sudah pernah dijawab begitu juga ya. Oleh. Pak Mas Ganjar. Aku gak tau. Dikasih tau Torik. Semoga berikasih tau Torik. Tapi balik ke relawan ini ya. Makin lama saya berharap. Dari tadi karena sudah di level rosok. Dia belum marah loh. Oh gak akan marah saya. Gak akan marah. Karena kalau berbancar dan bernegara ini marah susah. Keren. Kalau relawan mengatakan. Setidaknya suatu saat. Setidaknya loh ini kalah. Tidak dicalonkan oleh PD perjuangan. Ada koalisi lain yang ingin mencalonkan. Siap menerima. Siap menerima. Pernah kan di media-media gitu kan. Ada. Ini fakta ya. Bukan buatan kita. Dan bisik-bisik tetangga juga ada. Apa kira-kira kalimatnya Bambang Paco. Bagi Ketua Babilu. Babilu. Kejadian kayak gini kan sudah ada situasi. Wah ibaratnya banyak. Wih. Banyak dong. Gitu loh. Banyak. Kita pernah punya kader namanya. Ruskirin. Oh iya. Oke. Pada level Jawa Tengah ya. Oh saya sebut bisa paham. Iya. Apakah ada larangan dari Bukut Umum? Sepengetahuan saya kok gak ada ya? Ini sambil begini loh ini. Iya sepengetahuan saya gak ada. Nanti sepengetahuan jiwa raga nih. Iya gak ada sepengetahuan saya. Paling membaca gestur. Iya ya. Masuk tadi yang agak terkejut. Ini kayaknya aduyul. Aduyul. Jadi tidak pernah ada larangan. Jadi. Tidak pernah ada tunggisan larangan bos. Tapi. Kalau beliau tadi kan sudah mewakil. Suara. Tapi pasti bukan perwajilan Trelawa. Ya bukan. Bukan. Ini adalah. Saya punya kesabaran revolusioner kalau saya. Jadi menunggu tanggal yang paling tepat. Baru saya tahu. Siapa yang maju. Kalau sebelumnya. Agak terkejut gitu. Akhirnya kaki dong. Anggak terkejut. Mas. Jadi saya ulangi. Mereka gak masalah ya bilang gitu ya. Silahkan saja Anda bilang gitu. Gak laku bagi kami. Dan tidak ada larangan dari Bukut Umum? Enggak ada tulisannya. Saya gak pernah baca. Tapi. Bahkan yang saya dengar adalah. Kalau ada dua. Kaki benek. Out. Kalian juga dengar itu. Iya, iya, iya. Sering kita ulang. Nah mau. Dia sering menganalisa. Nah kalau yang ini lain nih. Nah kalau ini gimana nih. Ini kan lagi anu kan lagi ditulis nih. Nah. Para pemirsa bisa baca. Bima Arya bicara peluang KIB merapat ke PDIP jika capreskan ganjar. Jadi dia mengatakan. Kala. Yang lima kata tadi. Ada perintah dari ketua umum. Dan ganjar maju. Maka ada peluang KIB merapat. Jadi jadi empat partai itu. Iya. Di samping BDIP yang mengajukan. Kalau ada perintah ketua umum. Maka ada tiga lagi. Nambah kekuatan berarti pasti ini. Setidaknya menurut saya malam ini yang kuning. Karena ada baju putih kuning. Tapi ini biru yang ngomong. Iya bisa juga. Bisa juga dong. Nomor satu. Menurut teorinya beliau. Yang ngomong itu siapa? Singernya dilihat dulu. Yang nyanyi siapa? Bima Arya. Siapa dikau? Wali kota dan kader dari Partai Amanat Nasional. Nah kaya. Ya mau wakili gulikarnya. Enggak partai amanat nasional. Iya itu pun belum tentu ngomong sama ketumnya. Itu loh. Mas Bima kalau nonton nih ya. Iya mas Bima. Bapak Pak Jul. Bapak Pak Jul tidak percaya kredibilitasnya. Bisa ngomong bahwa asumsi ini benar. Kalau belum bicara dengan Bang Jul. Kalau belum bicara Bang Jul. Itu pun masih ada faktor lain. Ada P3. Ada lagi. Air Langga. Partai Kuning. Partai Kuning. Jadi gini. Kalau tadi saya jiwa agam gini. Coba gimana? Yang agak penting nih. Paling ujung. Saya menyampaikan pertanyaan orang agam apa. Nanti kan kita bisa. Ya boleh. Krisis ekonomi. Krisis ekonominya resesi. Gimana mana dunia bilang. Krisis pangan. Krisis energi. Pertanyaannya gak ini. Gaya gana gak. Ini awalan. Alikomunikasi. Alikomunikasi loh. Jangan ajarin bebek berenai. Awalan. Awalan nih. Awalan. Koma. Kalau ini terjadi. Berbasis konstitusi. Pemilu kita akan tetap dilaksanakan ya. Kalau sesuai konstitusinya. Harus ya. Konstitusinya mengatakan. Sudah sepakat. Itu 14 Februari. 2024. Situasi yang akan terjadikan kita juga tidak tahu. Apa yang akan terjadi. Tapi kita semua bekerja menuju ke sana. 14 Februari. Bambang Pak Cun. Ini konsolidasi terus meneruang ketua pemenangan. 14 Februari. Itu loh. Tetap. Tapi siapa yang tahu hari esok. Kita kan berasumsi ini kita jalan. Semua kan asumsi. Fisis energi. Asumsi. Ya nanti. Resesi. Ini semua sudah beramalkan. Ada 40 negara yang sudah hampir pasti masuk dalam krisis kolam. Kan begitu nih. Sudah sekian. Dan kolam. Ini soal perang Ukrania. Ukrania ini. Kan gitu. Kemudian Rusia sudah menyatakan. Bahwa dia akan memakai tactical soft weapon. Itu berarti senjata nuklir. Meningkat dong. Meningkat. Pasti ketegangan. Kalau meningkat ketegangan apa yang terjadi. Geseran berikutnya. Mohon izin. Sekarang pemanas sudah berdikurangi bos. Di Eropa saya. Cuaca dingin bos. Mohon izin. Kemarin saya baru dari Amsterdam bos. Ya 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 ya. Ini kurang. Manus. Jadi artinya semua orang siap-siap. Negara ini. Itulah kalimat Ibu Ketomo. Menteri-menteri kita ini siap gak ya nanti kalau ada krisis. Itu analisis curu. Hai Anda para menteri. Yang sudah menyatakan siap maju. Kan udah ditanya kan. Ada lima yang udah ditanya. Siap aja bro. Ya kan ini ceritanya opung ban. Yang dikeperkasi oleh Prof Pak Fud. Ya ibu ketua DPR juga. Ya satu dulu. Oh satu-satu. Yang pertama. Pak Menteri Erich Tohier. Oh Erich Tohier. Siap. Maju. Maju. Yang kedua. Erlangga. 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 Siap. Sandiaga Uno. Siap. Siap. Pak Prabowo. Pak Prabowo ada tambahan. Jika Bapak mengizinkan. Lima kata ini tambahan ya. Enggak lain dong. Tiga katanya. Jika Bapak koma mengizinkan. Yang terakhir. Ketua DPR. Siap juga. Siap juga. Ya kan. Gak apa-apa. Menurut. Menurut. Bang Panda. Opung Panda yang menurut mereka. Jadi konfirmasi oleh Prof Pak Fud MD. Oh sudah juga dikonfirmasi. Saya gak hadir mungkin waktu. Memang di tempatnya Prof Pak Fud. Oh sudah. Dan itu kata Opung Panda itu presiden sendiri yang mengatakan kebenaran. Jadi kalau menteri-menteri ini gak siap terhadap. Tiga krisis tadi. Itu mereka juga bisa ditarik-tarik dong. Ini kan pernyatanya itu kapan. Kapan gak. Kalah itu kapan. Kalah. 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 Kapan itu kalah. Kalah itu kapan. Kalah itu masih smooth situasi. Kalah yang lalu. Oh belum. Kalah yang lalu situasi. Fakta. Itu fakta. Fakta. Keadaan masih baik. Betul. Sudah menuju kebaik. Nah kalah ini. Kan bisa berubah. Kan itu bukan sesuatu yang asas. Gitu loh. Itu berubah menurut situasi. Keinginan itu bukan hal yang asas. Kan gitu loh. Jadi karena itu belum. Bukan hal yang asas. Pemilu 2024 itu harus tetap diperjuangkan berbasis pada konstitusi. Oh iya itu anak berbangsa. Tapi tidak ada yang tahu ketika ada krisis energi, kritis pangan, dan resesi. Begitu ya. Begini aja. Kita kan sama-sama paham. Ya. Apalagi Pak Profesor ini. Republik ini menganut aliran kebijakan ekonominya adalah kebijakan monetaris dan fiskal. Ini keynesian dan monogar. Global. Kalau hari ini harga dolar. 15.650. Dulu kita jaga di 15. Kita kan boleh bertanya. Sejak dulu APBN kita ekcengretnya dalam dolar. Dolar amrik. Kan gitu. Ekcengretnya. Dalam dolar amrik. Kalau ini naik apa yang terjadi? Yang pertama. Kita akan tegol dari sepunggol. Misalnya kita bisa ada gantung. Sembol sepulis. Sama-sama kita. Berarti kita butuh apa? Dolar. Dolar lagi. Pentingnya kita punya batu bara yang sayang sawit. Itulah Tuhan. Yang sayang sama anak bangsa ini. Imbangin. Ada imbangan kebetulan. Di republik ini. Cuma imbangannya gak terlalu tahan. Ini ada dolar. Ini ada batu bara. Tidak ada sawit. Ini dua komoditas yang luar biasa. Banjelin kita. Inilah sayang yang ternama anak bangsa ini. Pada republik ini. Kan gitu dong. Tapi ini kapan sawit? Bertanya kapan? Jadi ada dua pesannya disitu. Bisa disalahkan. Bukan begitu ya. Tapi dua. Satu. Berdasarkan kursi kita harus melaksanakan pemilu. Tapi ini krisis-krisis ini. Ini situasi-situasi unang. Bisa juga ini mengancam pemilu. Bisa kan? Nah kalau kita mengancam situasi duitnya susah. Kalau yang ini boleh ya. Dikutip ya. Kalau memang uangnya susah. Mengancam pemilu dong. Kita nantikan. Di sini kan orang Peter banyak. Duduk dong. Duduk. Perlu gak? Duduk. Rebukan. Saya tidak akan tekan pemilu ditunda. Gak ada. Gak ada. Tetapi situasi ini. Kala. Dikala. Situasi kita susah. Kita harus melihat skala prioritas. Rakyat atau pemilu. Kita bicara skala prioritas dimanapun. Dalam situ darurat besar sekolitas. Contoh. Ketika kita dihantam COVID. Pak Presiden membuat perpu. DPR langsung setuju. Padahal itu menghilangkan kemenangan DPR dalam pengawasan. Agendanya. Menghilangkan pengawasannya DPR di dalam agenda. Bejet. Yang itu kemenangan 100% di tangan DPR. Diserahkan kepada pemerintah. Agenda budget yang kemenangan ya. Agenda budget. Diserahkan. Udah. Yang penting rakyat aman. Tapi selesai kan. Saya senang. Kalimantan. Ini harus jelas. Tapi yang kedua yang agak penting. Boleh gak ketus pake yang kedua. Kalau ini dolar tembus terus ke atas. Artinya ada ketidakmampuan. Dari orang-orang tertentu. Betul juga kan. Karena harusnya mereka kerja full. Dan antisipasi. Walaupun ada masalah-masalah. Mungkin di luar jangkauan mereka. Tapi ilmu Anda dimana? Boleh gitu kan? Saya akan tanya saya. Boleh. Maksudnya. Kalau ini ternyata kita tidak berhasil. Maju ke krisis. Ekonomi tidak bisa kita taang. Krisis pangan. Krisis sendiri tidak bisa berlaut-larut. Anda jangan coba-coba. Nyapres ya. Begitu gak tuh? Yang nyapres-nyapres tapi gagal memenuhi semua yang ditargetkan. Angkanya segini dulu angka segini mundur. Kalau nanti situasinya gini gini gini. Dikot juga suka survei. Sering bahas survei. Coba disurvei hari ini. Kebutuhan bahan pokok hari ini itu minimum 30-45 frame tergantung wilayah. Semakin ke kota, semakin tinggi. Tapi internalnya gak pernah kurang dari 30-45. Kok Pacol tau? Bapak Pacol juga melakukan mencari data agrik ke bus. Gitu loh. Meski kita tidak tahu siapa-siapa orangnya. Tapi ada kenaikan itu. Itu baru situasi dolar 16-15-650 hari ini. Jadi kalau gak sanggup nahan dolar. Misalnya gitu mundur aja gak usah nyapres-nyapres. Menahan dolar? Iya antara lain. Orang yang punya kewenangan untuk membantu. Semualah. Dolar ini kan salah satu. Salah satu apa? Gitu ya. Ya indikator untuk tadi gak? Impor. Ya itu termasuk bayar hutang. Iya bayar hutang. No. Bayar hutang no. Sekarang debate. Dia mau naikin cukup bunga. Apa gak posit lagi? Ayo. Capital fly. Kita mau ngomong api. Ke akhirnya. Capital fly. Capital outflow. Outflow. Satu lagi. Harapan saya tadi. Yang dari awal nih. Boleh tanyakan lagi ya. Ada demi Indonesia. Di Jawa Tengah. Di bawah. Oh iya. Ada babuan. Ada ranjar. Ada bambang pacur. Ada bambang yang lain. Semuanya berbahagia saja. Stand up. Wah tuh. Top ya. Cocok. Itu sebuah mimpi yang lindah. Wah itu dengar Pak Idam. Wey. Oh underline nya. Mimpi. Gak gak gak. Bisa diwujudkan. Karena apa? Karena kata sebuah lagu yang fenomenal. Mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Sementara kata salah satu tokoh yang fenomenal. I have a dream. Gak maksud saya ini bagus loh. Bagi tadi semua penjelasan di level rosok. Kalau akan merasakan bahwa ini biasa-biasa aja kok. Petisi biasa-biasa aja. Anda boleh subjektifitas. Tapi kalau anda struktural di atas gak boleh memohon. Ya. Tapi kalau yang di bawah sama relawan boleh. Ya kan. Kalau yang di atas selalu harus ada kalah. Ada perintah ketua. Berpucuk tadi. Berpucuk. Nah seharusnya sempada seluruh kader yang bebas. Semua kader yang bebas. Sadar. Karena dia adalah kader partai. Dia paham. Rebus itu apa nih kemudian? Oh ya itu orang anak baru saya lupa. Rebus. Kita bahas sim itu gak ngerti Rebus. Itu saya juga gak tau. Tapi karena saya sering baca. Rebus. Kader yang bebas itu adalah kader yang sangat sadar. Memahami apa perjuangan partai. Paham betul. Ideologi partai perjuangannya. Melaksanakan dengan jiwa. Itu adalah kader-kader yang dengan patient. Clear. Yang tadi dikatakan. Kalau mau jadi kader itu. Bukan melulu. Untuk cari jabatan. Tapi kader bebas. Memahami apa yang akan dipercaya. Dengan adanya surat apa. Teguran lisan. Dengan adanya surat peringatan terakhir. Terakhir. Ya. Itu berarti semua masalah udah selesai ya. Sekarang pada tahap ini. Pada tahap ini kan. Mulai kembali. Asal ada lima kata-kata tadi. Dan yang di atas jangan menyatakan apa-apa. Kalau ada dua wancara. Kebetulan kan bisa aja dua wancara dimana-mana. Tidak bisa. Apa lima kata-katanya? Kalau ada perintah ketua umum. Iya dong. Iya dong. Itu keliru. Masalah selesai. Sudah keputusan. Rapimnas ya waktu itu. Rapimnas. Rapimnas itu bukan putusannya keras ya. Itu keputusan kongres. Kongres. Yang menurut. Beberapa catatan pimpinan. Kok banyak yang lupa. Diingat. Diingat kan kembali. Apa ingatannya waktu itu. Perintahnya waktu itu. Yang dikras. Keras. Ibu Mega. Provegien atau perbatimnya. Out. Ya gitu kan. Jangan manuver-manuver. Out. Yang main dua kaki. Out. Koalisi-koalisi. Koalisi-koalisi. Out ya. Lawan-relawan. Out juga sebetulnya. Iya dong. Anda kalau mau bikin martai. Tapi malam ini. Kalau boleh tori. Kalimat yang bagus. Boleh. Baga pemirsa kita itu adalah. Ini Pak Idam berada dikeluar ya Pak. Bambang Pak Juliang adalah pemenangan pemilu. Atas pertanyaannya Wini Gezzali. Semua masalah selesai. One million dollar question. Masalah ini. Kala ini. Jadi masalah Ganja. Mbak Puan. Parudi. One channel. Kalo saya itu tunggu perintah ketub. Tung. Jadi tinggal. Tinggal ke depan. Berarti gak ada yang kemajuan lagi. Seneng nih BDP. Sudah gak ada yang kemajuan. Sudah gak ada yang keminta. Semuanya masalah sudah selesai. Dengan surat-surat peringatan. Sudah diputihkan. Diputihkan dengan saksi-saksi tadi. Kedepan hanya tinggal. Kala ada perintah ketua umum. Nah itu kesimpulan gak? Itu kesimpulan. Pertama kalinya diskusi kita ada kesimpulan. Ada kesimpulan. Terus terlihat lain ya. Karena Mas. Bambang Pak Juliang. Semua masalah yang antara Bambang dan Buat Dewan Kolonel. Sudah selesai. Ya awal. Bener nge? Hebatnya Diko. Untung Diko bawa dokter komunikasi kesimpulan. Profesor. Langsung seret. Profesor. Profesor dokter. Iya. PhD. Bukan dokter. PhD. PhD. Jadi profesor. PhD kesama-dokter kesama. Iya sama. Ada yang di luar, ada yang di luar, gak usah lah. Yang penting itu belajar ke level 2. Ini yang saya sedang belajar. Rosso. Rosso. Sedang mau belajar. Tapi setuju, setuju. Kesimpulan Profesor. Kesimpulan ini benar. Sudah pasti ini benar. Bangkuan. Sampai 37 ini maju terus. Artinya. Mas Ganjar silahkan maju terus. Masalah sudah selesai. Tapi kalau ada pertanyaan. Jawabannya, 5 kata apa tadi? Misalnya, kalau Anda tanyakan. Kalau ada perintah ketua umum, koma. Saya siap silahkan. Ini beliau yang ngomong. Kesimpulan beliau. Tapi benar-benar saya mengamini. Mengamini. Tetapi ini subjektif pacul. Pacul. Kalau ketua umum, gak tahu saya. Nah nanti kalau ketua umum, oh gak benar itu pacul. Gak apa-apa. Kamu ngamini barang yang salah. Siap. Siap. Termasuk salah juga gak? Ini termasuk. Siap. Ini menang. Kapan baik loh ini. Bagian ini aja ditonton oleh seluruh kerelawan dan keluarga. Ini jadi lagu hitsnya General Dudu jadi relevan. Betul. Bakuan. Ngopi. Mas Ganjar. Ngopi. Pak Jaman Pacu. Ngopi. Di situ kita benar-benar mimpi indah dan bahagia. Bahwa partai ini tahan uji. Karena di ujungnya akan ada Mbak Puan. Ngopi. Bambang Pacu. Ngopi. Mas Ganjar. Ngopi. Dewan Kolonel. Ngopi. Ngopi. FX Rudi. Ngopi. Ngopi. Yaitu? Tar. Apa tuh? Kan ngopi di situ kan susah. Enggak. Itu udah bareng. Ngopi. Ha ha ha.